Pemirsa kita menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan bersama Christo Suryo Kusumo dan Juru Kamera Haria di Jamal. Christo, bagaimana hasil penutupan di Bursa Efek Indonesia sore ini, Christo? Baik Aliza, hingga penutupan perdagangan sore hari ini, indeks harga saham gabungan masih menunjukkan koreksi dan belum dapat melakukan rebound ataupun kembali ke zona hijau. Untuk dihingga di penutupan perdagangan untuk sore hari ini. Dan untuk itu Aliza, kita akan segera langsung melihat bagaimana penutupan perdagangan di Bursa Efek Indonesia untuk sore hari ini. Dan saat ini memasuki pukul 3 sore, indeks ditutup melomah berada di level 5.773,12 atau melomah sebesar 0,42% atau sebesar 24,48 basis point. Kemudian untuk volume transaksi perdagangan hingga penutupan perdagangan tercatat sudah ada sekitar 15.422 miliar lembar saham yang sudah diperdagangkan. Kemudian untuk nilai transaksi perdagangan sendiri hingga sore hari ini berada di kisaran 9,793 triliun rupiah. Dan untuk frekuensi transaksi perdagangan tercatat hingga perdagangan ditutup sudah ada sekitar 1.078.000 kali transaksi yang sudah terjadi hingga perdagangan ditutup untuk pekan ini ataupun untuk sore hari ini. Dan memang kalau kita melihat dari pembukaan perdagangan pagi hari tadi, indeks sempat dibuka menguat. Dimana pada perdagangan tadi pagi, indeks dibuka menguat di level 5.824,11. Namun penguatan indeks harga saham gabungan tidak bertahan lama karena memasuki pukul 11 siang, indeks justru terkoreksi dan kondisi tersebut bertahan hingga akhir perdagangan sesi pertama. Dan kemudian masuk ke di perdagangan sesi kedua, indeks masih terus melanjutkan dengan pelemahannya hingga perdagangan ditutup pada sore hari ini. Ya, Kristo, lalu seperti apa aksi investor asing hingga penutupan sore ini, Kristo? Baik, Elisa, untuk aktivitas investor asing berdasarkan informasi yang kami kumpulkan ini mencatatkan net buy di kisaran 124,64 miliar. Dengan rincian untuk beli asing ataupun foreign buy sendiri berada di 2,3 triliun rupiah atau sebesar 11,74 persen. Dan untuk foreign sale berada di kisaran 2,2 triliun rupiah ataupun 11,11 persen. Dan untuk sejumlah saham-saham ini yang dibeli oleh asing, beberapa diantaranya adalah saham perbankan dari Bank Mandiri Persiro TBK. Dengan kode saham BMRI mencatatkan net foreign buy di kisaran 174,3 miliar rupiah. Lalu ada Bank Rakyat Indonesia TBK dengan kode saham BBRI di sebanyak 51,7 miliar rupiah. Dan ada Merdeka Copper Gold TBK dengan kode saham MDKA mencatatkan net foreign buy di kisaran 45,1 miliar rupiah. Lalu ada Vail Indonesia TBK dengan kode saham INCO mencatatkan net foreign buy di 29,5 miliar rupiah. Dan terakhir ada Tower bersama Infrastructure TBK dengan kode saham TBIG mencatatkan net foreign buy di kisaran 23,9 miliar rupiah. Baik Christo, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa demikian Christo Suryakusung memelaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia.